Kutu putih adalah salah satu hama yang harus diwaspadai jika Anda merawat tanaman. Dikenal dengan nama whitefly, kutu putih merupakan hama tanaman yang sangat merugikan karena bisa menghisap sari makanan pada tanaman. Dan inilah tanaman bonsai saya yang diserang hama kutu putih. Jika hama ini menempel pada daun akan menyebabkan pertumbuhan jamur dan menyebarkan virus ke tanaman tersebut. Selain itu, adanya kutu putih pada tanaman bisa mengganggu penampilan tanaman. Jika hama kutu putih sudah menyerang daun tanaman, lebih baik untuk mencabut daun tersebut, langkah paling sederhana adalah pruning, agar mencegah hama menyebar ke daun dan tanaman lainnya. Telur kutu putih atau kutu muda akan terlihat sangat jelas di bagian bawah daun. Daun yang terkena hama akan berubah warna menjadi kuning dan akan terlihat sangat rusak bahkan penuh dengan zat lengket. Untuk itu, segera jauhkan tanaman yang sudah terjangkit hama dari tanaman yang sehat. Sekadar informasi, adapun hewan-hewan yang merupakan pemangsa alami kutu putih adalah sebagai berikut, lacewing atau lalat jala hijau, minet pirate bag, sejenis kumbang bunga, laba-laba, dan beberapa jenis keping. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam lestari. Terima kasih telah menonton!